Intro Welcome back to my channel guys Seperti biasa dalam kesempatan kali ini Kami telah memiliki berita terbaru seputar dunia olahraga Kira-kira apa berita terbaru hari ini Daripada kalian penasaran langsung simak beritanya hingga akhir Namun sebelum lanjut jangan lupa terlebih dahulu Klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru Seperti dunia olahraga Pelatih timnas Malaysia Tan Cheng Ho akan menggunakan pemain baru Dalam kelaran Piala AFF 2020 Beliau sudah memiliki rencana mengenai skuad Harimau Malaya Di Piala AFF 2020 Seperti yang kita tahu jika timnas Malaysia ditempatkan di grup B Piala AFF 2020 Dalam drawing yang dikelar di Singapura setelah 20 September 2021 Di grup B timnas Malaysia akan bersaing dengan Vietnam, Indonesia, Kemboja Dan Laos Dengan undian tersebut bakal terjadi pertandingan epik antara timnas Indonesia Baik Vietnam maupun Malaysia masih ditangani pelatih yang sama yaitu Pak Kang Seo dan Tan Cheng Ho Dalam wawancara terbaru dengan Stadion Astro Tan Cheng Ho menyiapkan kejutan dengan berniat membawa pemain baru Kami ingin capai sesuatu yang terbaik Kejuaraan Piala AFF ini mungkin memberi saya peluang untuk mencoba pemain berbeda Sebagai persiapan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia 2023 jelasnya Dengan demikian sejumlah pemain veteran seperti Safiq Rahim Atau pemain keturunan seperti Dion Kul Kemungkinan tak akan mendapat tempat di Piala AFF mendatang Sebaliknya pemain-pemain baru semacam Aref Fadillah Faisal Halim atau Hakimi Abdullah Berpeluang mendapat kesempatan Sebenarnya langkah Tan Cheng Ho tersebut telah dilakukan Sintayong Yang pertama kali memimpin timnas Indonesia di lagu resmi Sintayong bahkan melakukan langkah lebih ekstrim Yaitu potong generasi Menjalan kualifikasi Bela Dunia 2022 Juni lalu Saya sudah mengganti generasinya menjadi baru Anak-anak saat ini masih muda Kalau mereka bertahan 1 atau 2 tahun di timnas Pasti akan terbentuk mental yang lebih baik lagi Terangnya Timnas Indonesia era Sintayong Memang menandai masuknya generasi muda Meliputi Pratama Arhan, Rizky Rido Hingga Eki Molana Fikri Dengan demikian Duel timnas Indonesia vs Malaysia Di Piala AFF 2020 mendatang Akan menyajikan generasi baru kedua tim Oh iya guys Dalam kesempatan kali ini Kami telah memiliki potensial starting line up Timnas Indonesia vs Malaysia Dengan sekuat yang ada saat ini Berikut line upnya Menik dari starting line up di atas Bagaimana komentar kalian Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati